Halo good people, aku Dr. Syala Jessica Hari ini aku senang banget karena aku bisa mengobrol santai bersama seseorang yang menurut aku tuh inspiratif banget Dan aku berharap bahwa topik yang akan dibahas hari ini dapat mengenal di hati teman-teman semua Supaya teman-teman memiliki gaya hidup yang lebih sehat, pikiran yang lebih positif dan juga tentunya bermanfaat bagi orang lain Di sebelah aku sudah ada Poudia Amrit Makmur, hasil tahun 1947, 16 Januari, umur saya jalan 82 tahun So, omah sekarang kegiatan sehari-harinya apa nih? Lihat aja nih bunga semua, taman-taman semua ini Jadi hasil karya saya, tapi saya memang sekarang mempunyai pembantu untuk saya tidak bisa buku-buku lagi Tapi saya ide anus dari saya semua Jadi untuk menjaga tulang punggung, omah juga ya? Di rumah semua sebah sendiri, semuanya sebah rapi, sebah beres, bangun tidur, tempat tidur, semua udah beres Oh, jadi harus senang nyapi ya, omah Senang nyapi ya, iya, nyapi, bermana menjadi anaknya orang muda juga bisa Oh Dia pun anaknya ngomel-ngomel, tapi gak apa-apa Oh, oke Jadi harus dari kecil sudah dibiasakan ya, omah Oh, jadi hidup disiplin itu penting banget ya, omah berarti ya? Sangat penting, sangat penting, betulan ayahnya juga sangat disiplin sekali Jadi satu, ini ada satu kita pendek aja Boleh omah? Anak-anak seperti di sekolah, di omah kan bosan di rumah, tempat patuh Sederhana-sederhana semua tempat patuh, tempat patuh Ah bosan diputar, tempat patuh disini, sampai nandung disini Terus anak-anak pulang sekolah, oh tempat sampah disini Pasal anak mau buang, lah tempat sampahnya pindah lagi nih Cari dulu baru buang, nah begitu dari sampah, dari sampah buang sampahnya udah kita atur gitu Oh, oke, berdisiplin juga dalam mengurus kebersihan juga ya, omah ya? Karena kan kalau bersih sehat juga ya, omah Iya, sehat, ya kita sudah repot, punya pembantu, omah nggak usah meci dua, tiga Itu pembantu cukup Oh, oke, jadi membiasakan mandiri juga ya, omah ya? Iya, anak-anak, iya Dari sejak muda ya? Iya, sejak muda, omah gitu Dan setulah, omah itu waktu omah, Tidaknya tahu bahwa omah itu senang tanaman bunga Jadi dia bawa lah omah ke penelitian, ke penelitian pencobaan asiswa atau apa Dari situ omah menambah pengetahuan Sampai di luar negeri, luar negeri ke mana omah sudah Omah sudah ke luar negeri juga ya berarti ya? Sudah, sudah kemana-mana omah Jadi selain itu budaya juga penting juga ya omah? Penting ya? Untuk kita terapkan juga ya omah? Iya, budaya, bagaimana hidup orang di luar negeri, bagaimana kita membagi waktu, omah kerja 8 jam, Kita tetap ada 10 jam, terus anak di rumah, ngisi, segala macam apa Kita akan semua dicatut Dan ayahnya, emi, suami, dia tidak bisa diandalkan Jadi bisa mandiri Oke, jadi aktivitas juga penting ya omah banyak kegiatan Supaya itu juga sehat ya omah banyak pergerakan ya Iya, betul, jadi kalau orang tidak biasa mandiri Itu sampai cara nangis Apa, baru merantakan deh Tapi saya emang juga gak merasa gitu Oke, karena waktunya habis ya waktu itu Badan saya seperti Hermie dulu Oh, oke Karena kerja berat tuh di Amerika Pasti teman-teman juga setuju badannya tetap bagus ya omah namurin Iya, udah gemukan Jadi suami juga, saya salah Oh, oke Kalau ibu tidak meninjam, suami tidak akan berhasil Atau sebaliknya, kalau ibu yang sekolah, suami harus mendukung Jadi timbal balik, stick and give Oh, oke Jadi saling mendukung juga bisa membuat kita jadi happy ya omah ya Kalau boleh tahu kegiatannya dulu sama sekarang apa yang berbeda omah Atau ada kegiatan yang mungkin dari dulu omah lakukan sampai sekarang omah masih lakukan atau ada yang berbeda Sudah berbeda kan, kita sudah sewasa Oke Kalau waktu itu sudah semua dikerjakan Ngecap, ngep, 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 ngep mau, ngep Yang mau nyemen, bisa, apa. Ngecap rumah, apa. Kalau di tempat, ngep, 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 ngep. Korin lakukan semua sendiri ya? Iya, sendiri Karena tepatnya kerja, itu kan apa yang terjadi di rumah Umahnya lagi di itu, dipasang apa-apa gitu Dan kalau pergi ke luar negeri, lihat kodenya bagus, ingat tuh, oh dimasih ini pasang Jadi Oma juga kemana-mana masih nyetir sendiri ya Oma? Sampai usia seperti ini masih ya Oma? Ya medisnya Oma juga sendiri Jemput suami ke Zerinda Usafak sendiri Oma Binter-binter mikir kaca sendiri Maka coba kembali sama Oma, coba kembali sama Oma Kan Oma mobilnya manual lagi ya? Manual, tahun 1997 sampai sekarang dengan kebanggaan Lihat akhirnya, oke juga, eh enggak, enggak juga, dulu mau ditukar, enggak mau Bahkan ke tempat yang susah-susah, parkiran susah juga Oma bisa ya? Wah hebat banget Oma, jadi nggak tergantung dengan orang lain juga ya Oma Tapi jadi Oma juga ingatannya jadi tetap bagus Karena banyak aktivitas yang Oma lakukan ya? Iya Tidak bisa menolak kalau pemintaan orang Tidak apa-apa, apa-apa, apa-apa Dari dulu gitu, ini dari dulu tanaman Oma tuh Kalau udah gitu udah ribuan kali ya Udah ribuan kan Termasuk ini juga udah ribuan kali ya Dibangi-bangi gitu Oh jadi Oma juga sering berbagi ke orang juga ya Iya Jadi bukan untuk sendiri Oke Oma katanya senang menjahit ya Iya Oma biasanya suka jahit apa aja nih? Coba ditunjukin dong Oma sama teman-teman Ini, di cepat ya Dicepat, mengangkat panas Dalamnya itu pecakan kain Jadi kalau kita apa namanya Kalau bisa kan cepat Ini 3 tahun Kalau ibu-ibu hemat Bisa gantung di tempatnya Tidak dilapin ke kompor Karena 3 tahun oke Oh oke Ini juga Oma bagi-bagisan kan ya Ke orang-orang ya Ini bagi kan tidak dibuat Wah Ini dibagikan kepada Organisasi-organisasi semua Udah pada tahun Organisasi dari perhatian Lalu sini Wah apalagi nih Oma Wah banyak banget loh teman-teman Ini ikat rambut Wah Ikat rambut nih Bermacam-macam ini Ini kurang Ini tapi tadi kan lebih bagus Teman-teman ini Oma jahit sendiri loh Jahit sendiri Jadi itu Wah Kemudian ini Untuk gantungan masker Tuh ini teman-teman nih Bagus banget kan Gantungan masker Jadi Oma bikinnya yang bagus-bagus juga Yang bermanfaat Yang bermanfaat untuk orang Dan dibagi-bagikan ke organisasi Dan ke keluarga Keluarga-keluarga kita dibagi Terutama anak-anak udah pilih dulu yang bagus-bagus Kayaknya ini bagus semua nih teman-teman Pasti kalau teman-teman lihat pengen deh Ini Ini apa nih Oma Cantik banget nih Oma Ini alas untuk di mobil Bisa untuk alas jog Bisa juga untuk alas di bawah Ada yang besarnya Saya jahit yang besarnya untuk tempat tidur saya sendiri ada Ini Oma kalau gak salah dari Percakan kain Percakan kain Ya kain berbeda-beda Dan percakan kain Kalau ibu-ibu Kalau ibu lihat mungkin ibu-ibu buang aja kali Dari kayak gini nih teman-teman Ya percaya nih ibu nih Wow Kalau lihatnya gak ini Tapi saya punya ide nya gitu Daripada tebuang yang kita andukan Iya Oma Sudah dibagi ke organisasi Bener ini bisa jadi kain yang bagus loh teman-teman ya Oma Iya bisa jadi kain yang bagus loh teman-teman ya Oma Yang kedua anak gak ada Ya anak udah pada gede-gede Cucu udah gede-gede udah pada kerja Apa kerja saya? Nah timbul itu Karena bapak udah gak ada Timbul ide-ide gitu loh Nah itu lagi jahitnya itu udah lama ini Yalah baru tau aja kita udah lama Bikin ini mah udah lama Mungkin ini udah kemana-mana kali Yalah boleh bawa lo untuk tempat Wah asli atau dikasih nih Di jog mobil boleh Oke Jadi Oma selain Oma tuh memang pengen Supaya kegiatan Oma banyak yang positif Oma mencari kegiatan yang positif ya Oma Yang positif jadi tidak ngelamun Jadi kadang kepikir kita udah berusaha lagi Aku sama Oma Maan gak mau Oh oke Gak mau teman-teman Gak mau Oma Aku Umur aku di tangan Oma Aku selalu berbuat yang terbaik untuk Oma Nah tuh teman-teman ini satu tips lagi nih dari Oma Kita harus pasrah ya Pasrah ini kepada Oma Oh Kemudian kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Tidak terjuang Nah kaki-kaki kegiatan Saya tidak Saya Kalau Ya kan keluar Apa yang perlu beli 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 Dan pulang ke rumah Menggunakan waktu sebaik-baiknya Bangun pagi Iya Makan yang berisi ya Oma Makan berisi tetap Iya ya Oma Penting ya Oma itu ya Oke Oma tadi hafal 5M ya Oma ya Iya Keren banget nih Oma hafal 5M loh Kadang anak muda pada gak hafal loh Oma 5M apa aja tuh Oma Coba buat anak muda Cuci tangan Cuci tangan Yeay Terus apa lagi nih Oma Hanya jarak Gak berat perumunan Nah kemudian Pakai masker Bener banget Jaga kesehatan Oma aja hafal ya Oma ya Anak-anak muda sekarang nih Oma Kan banyak ya Oma yang kau perbahan Jadi kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik Terus banyak ini pendiduran nih Tips dari Oma apa nih untuk teman anak-anak kesehatan Yang ku anak yang lebih muda-mudian Gak berguna sama waktu Sebebanya Aduh sayang banget loh Waktu itu buang-buang Umur kita tidak tentu apa Misok Usah jambil Allah Apa sekarang apa Apa yang kita berbuat Apa yang untuk kita berbuat ke masyarakat Saya kadang-kadang Di organisasi itu Karena kan kita hubungan putus di organisasi Melalui Zoom Zoom gak gitu mahir ya udahlah Tapi melalui organisasi Kalau sempat saya berhubungan Saya kirimkan asyik karya saya Saya bagi kirim 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 Untuk dibagi-bagi Bunda Susah baginya nih Bunda Kan kita gak pertemuan Terserah kalian Ini saya drop Saya drop Ini kan udah ribuan ini Kalau jadi ini Kalau jadi ini Ini udah ribuan sama ini Tuh teman-teman udah ribuan loh Ini berguna sekali di dapur Bermanfaat tadi Oke Oma Sangat bermanfaat ya Oma ya Jangan saya Ada gantungannya juga Oma aku denger-denger Oma juga sering ya Bantu pantai asuhan Dan sebagainya Oma Saya punya pantai asuhan Dari tanahnya 900 Sekarang menjadi 4 ribu Hampir 4 ribu Dan lokasinya tadinya Cuma kita pengajian hanya pondok Sekarang udah berdiri gedung bertingkat Dengan 9 kamar Wow Dengan tanahnya juga 4 ribu Dan baga semuanya Namanya Baitul Makmur Tijahe Re Restit Di tempat itu jalan Seberangnya Tijahe Re Restit Sebelahnya itu rumah Rumah Residen Kigaku Wow Jadi lokasinya itu Khusus jalan masuk Tertulis Yaitan Baitul Makmur Yaitan Baitul Makmur Masuk ke dalam Dengan lokasi hampir 400 Nah itu tadi Singkong Hasil karya disitu Dan anak-anaknya Udah tamat dari Sudan Di tempatan Ungika juga ada Yang sudah ngajar dimana-mana Yang sudah berumah tangga Oh Yang bertanggung jawab Itu tempatan sesuatu dari Sudan Mereka tinggal disitu Udah punya anak pasti Jadi Oma udah punya cucu Udah punya anak Satu lagi ada Udah punya Udah punya Udah kembali Mereka tinggi Kembali ngajar anak-anak Wah Jadi juga banyak kegiatan juga ya Oma di mati asuk Ya itu ya Oh punya anak Oh punya anak Oh Yang Oma Bina dari awal Dari lokal 3 lokal Dekat kecima rapat Sekarang udah 9 lokal Cuma dengan situasi kondisi sekarang Ya generasi penelus Anak-anak yang menggantikannya Menggantikan Tapi juga punya problem juga Kena COVID-19 ini Berkurang sekali Berkurang sekali Tuh temen-temen Jadi kalo yang males sekolah Itu Jangan pernah males ya Oma ya Harus terus Mau belajar ya Oma Iya itu belajar Karena pendidikan itu penting ya Oma Supaya kita hidupnya Lebih produktif Lebih berkualitas juga ya Oma Jadi kalau gitu saya Karena aku udah selesai S2 Eh S3 Oma mendukung Cepat tuh mendukung Karena ini Oma mendamping Oma Ke sekolah sampai ke Amerika S3 Betul tuh dengan sesampai Oh begini benar semua Tentu Kejuangan Kejuangan ya semua Oma Kejuangan Penuh kejuangan Tapi Oma dengan Kan kita kan pasti Kalo selama berjuang itu Banyak ya Cobaan-cobaan Tantangan Itu gimana nih tips dari Oma Menghadapi tantangan-tantangan gitu Oma Yang kayak kadang-kadang kita Males ah Pengen melakuin aktivitas Gimana Oma Mengubah Pantang menyarankan Pantang menyarankan Saya dari dulu pantang menyarankan Orang lain bisa Kenapa saya tidak bisa Oh oke Oma Itu saya bersifat Dari dulu Itu Oma menanamkan hal tersebut ya Orang lain bisa Kenapa saya tidak bisa Malah saya bangga Saya mendiri Terus Oma gimana Membentuk pikiran Oma Tetap positif Oma Dikala Oma mungkin Ada kesulitan Atau tantangan Ya udah kita kembali kepada Oma Oh Kembali kepada Oma Kepada Oma Kepada Oma Kita disipkan diri Kadang anak nolpon Ma'am Dengan siapa Dulu waktu opa baru meninggal Aku sendiri rumah segedik Itu pegangannya cuma Oma Jadi saya di diri saya pada Oma Oma Kita diri saya pada Oma Kita diri saya pada Oma Enak nolpon ma'am sehat Alhamdulillah sehat Ini ma'am Ya ada apa-apa Doanya aja Kita pasrah diri kepada Oma Oke Jadi kita harus berdoa ya Oma Beribadah 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 Menurut agama selam Menurut islam Sama semuanya Tapi Kita memang harus Beribadah beribadah Dan satu tip lagi Kita harus banyak beribadah Oh banyak bersedekat tuh teman-teman Ya Banyak bersedekat Berbuat sesuatu untuk orang banyak Beramal Ibadah ya Carilah Tapi tidak merugikan orang lain Oke Tuh teman-teman Harus berguna Tapi jangan merugikan orang lain Gitu ya Oma Oke Oma kalo tips ini kan Aku lihat Oma tuh penampilannya selalu cantik Ini nih Wah ini juga pasti anak-anak perempuan nih Oma Pengen banget dong Tetap masih cantik Sehat Itu gimana Oma tips menjaga Tetap cantik Oh kesehatan dulu ya Oma ya Oma ya Allah tuh mah pengen dia Apa yang kita lakukan Apa yang kita lakukan Dan semua tuh kuasa Tengen Kemin Dari pelanggaraya tahun 1904 sampai sekarang Kuasa kemarin penuh harga untuk Tuhan Jadi itu ke depannya itu pemberian dari Allah Jadi kita tuh dihimpin sama Allah Dan satu lagi Kalo kita misalnya ada kehilangan Mungkin masih ada orang lain pada kita Oke Sedekahin lah kita Sedekahin Maka itu Oma banyak barang yang tidak perlu sedekah sedekahin Karena lupa itu kemana Oh udah udah Sampai Karena kita perlu Oh udah Oke Oke Jadi memanfaatkan juga nih Penting temen-temen Kan banyak ya Oma Yang uangnya tuh dibuang percuma ya Oma Harusnya kan seperti Oma ya Membuat panti asuhan Atau sekolah Seperti itu ya Oma Itu pula Anak yang dipanti kami Anak kota Bogor sekitar kota Bogor Anak orang yang miskin Tapi mereka pada sukses sekarang Udah banyak kita yang bisa Yang bekerja Yang udah-udah menikah Banyak keluar Kita berdiri sejak tahun 80 Berapa ya Yang 80 80 Ya 82 Ya 80 Kan Pak Urman meninjau baby 2020 Ya 38 Atau berapa seberdiri Udah lama itu pas Udah lama ya Oma Udah lebih 20 tahun Oke Jadi teman-teman Kalau kalian punya rejeki lebih Rejeki kan dari Allah ya Oma Jadi kita harus juga beramal Dan dimanfaatkan juga untuk orang lain ya Oma Ya betul Supaya kita juga dapat rejeki yang lebih lagi ya Oma Ya betul Betul kan Oma Intinya seperti itu ya Ini satu cerita Boleh-boleh Oma gimana Malas masak ya Assalamualaikum Assalamualaikum Itu punten-punten Kata Bo Ada orang yang Jadi sambil sekarang Oma itu Jarang masa Ada aja Karena Oma Saum Assalamualaikum Ada-ada Kemarin sampai dua keluarga yang ada Ya Allah terima kasih Ya Allah Rejeki aku Ya Allah terima kasih Ya Allah Terima kasih Ya Allah Oke Itu lah Jadi kalau kita Bermurahin dengan orang lain Bermurahin dengan orang lain Gak apa-apa Gak apa-apa Biar kita sekarang Uang kita tinggal apa-apa Gak apa-apa ada kita bagi Oma udah tua buat apa lagi Oke Oma Ya kan gak dibawa mati Semakan tinggal Nah ini Serta anak-anak gitu Oke Oma Nih Oma Kita kan udah sampai di akhir Pembicaraan kita nih Oma kira-kira punya kata terakhir Apa gak pesan-pesan yang terakhir Buat teman-teman yang nonton video ini Oma Ya Ya Pengalaman saya ini kan Berdasarkan Kenapa pengalaman Bagaimana Membina rumah tangga dari awal Dengan susah payah ya Dengan jual sana Jual si jual makanan apa Karena gaji seorang dosen Tidak seberapa kan Dengan anak lima Dengan biaya hidup Mulai gaji dengan 60 ribu Nah pengalaman itulah yang membuat Saya sendiri begini Dan tahu benar Bagaimana hidup Susahnya orang miskin Jadi tidak membantu orang kecil Oke Jadi ya Karena kadang tidak Secara diam-diam Saya membantu Biaya sekolah Untuk anak-anak asli saya Jangan lihat jalan masuk Tapi begitu berhasil Saya pikir nih tidak Rapornya Tapi kalau tidak berhasil Sudah stop Oke Jadi itu ya teman-teman Tipisnya bagus banget kan Dari Oma Amris Nah nanti kita bakal ketemu Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak ya Oma Ya sama-sama Hari ini Kita bisa ngobrol Boleh datang ke rumah Oma Yang penuh dengan tanaman ini Kalau mau tanamannya juga boleh Oke Silahkan mampir kesini ya Oma Oke deh teman-teman semua Terima kasih untuk yang sudah menonton Stay safe and stay healthy Bye-bye Bye-bye Oma Dan kesehatan merupakan suatu bentuk investasi Dimana apabila teman-teman Sejak muda berusaha menerapkan Gaya hidup yang sehat Pikiran yang positif Maka di hari tua Teman-teman akan menikmati Apa yang sudah teman-teman lakukan Di masa yang muda Dan dari Oma Amris Aku melihat bahwa Kegiatan Oma Amris sekarang Adalah juga merupakan kegiatan yang positif Seperti menjahit Kemudian mengurus tanaman Dan juga Oma Amris beramal juga Jadi hal-hal tersebut menerapkan Beberapa gaya hidup yang sehat Yaitu seperti menjahit Oma Amris menyukai menjahit Karena menyukai hal tersebut Kalau misalnya kita menyukai sesuatu hal Suatu aktivitas Maka kita juga akan bahagia Kalau kita bahagia Otomatis badan kita juga akan lebih fit Kita akan lebih produktif Pikiran kita juga akan semakin lebih positif Kemudian Oma Amris suka sekali mengurus tanaman Mengurus tanaman ini bagus banget ya Karena apa? Karena dapat menerapkan Dua gaya hidup yang sehat Yang pertama adalah Dengan mengurus tanaman Otomatis berjemur dong Di bawah sinar matahari pagi Dimana kita butuh banget kan vitamin D Kemudian yang kedua Dengan mengurus tanaman Oma Amris bergerak dan beraktifitas Aktifitas fisik sangat baik Bagi kesehatan kita Oma Amris suka sekali beramal Beramal merupakan tindakan yang positif Dimana pikiran kita menjadi lebih positif Mental kita menjadi lebih baik Karena kita bisa berbagi dengan orang lain Dan bisa bermanfaat untuk orang lain Tematis kalau kita memiliki mental Dan pikiran yang positif Kita juga bisa memiliki kesehatan fisik yang baik Hidup ini tidak mengenal kata tua Usia boleh lanjut Tetapi semangat harus tetap muda Kita harus bermanfaat bagi sesama Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita Jangan lupa ditunggu video-video aku yang lainnya Di Youtube channel aku Dan mohon supportnya ya Bye bye